Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat dan bahagia selalu ya Pada video kali ini kita akan membahas Seputar manfaat dan khasiat tanaman bunga turi Tanaman turi banyak tumbuh di dataran tenua Asia terutama di Indonesia Mungkin di lingkungan tempat tinggal kita Bisa kita temui tanaman turi ini Baik di pekarangan rumah, pinggir jalan, persawahan Atau dapat juga ditemui di lahan bebas Dalam keseharian kita lebih sering mendapati bunga turi Dikonsumsi sebagai campuran sayur pada pecal Kita langsung membahas manfaat dan khasiat bunga turi saja ya Ada pun manfaat dan khasiat dari bunga turi ini antara lain Manfaat yang pertama adalah untuk mengatasi sariawan Kandungan vitamin C yang terdapat pada bunga turi Berfungsi efektif untuk meredakan sariawan Caranya dengan meremas-remas bunga turi Dan memasukkannya ke dalam air Lalu digunakan untuk kumur-kumur Selain itu bunga turi dapat direbus Kemudian airnya diminum Lakukan cara ini secara rutin Hingga sariawan hilang Manfaat yang kedua Yaitu untuk menurunkan resiko penyakit jantung Bunga turi mengandung antioksidan Serta vitamin C yang dapat memperlambat pengerasan pembulu darah Sehingga dapat membantu mencegah penyakit jantung Selain itu juga Berperan penting untuk menurunkan tekanan darah Yang mampu menurunkan resiko penyakit kronis lainnya Manfaat ketiga Untuk mencegah penuaan dini Kandungan ekstrak pada bunga turi Dapat membantu memudarkan kerutan pada permukaan wajah Sehingga hal ini berperan penting Dalam memperlambat proses penuaan dini Manfaat keempat Adalah mencegah radikal bebas Jadi Efek antimikroba pada bunga turi Sangat membantu mencegah radikal bebas Jika kita mengkonsumsi kembang turi secara rutin dan teratur Dapat melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit Peran penting lagi Yaitu untuk Mengatur dan menjaga sistem kekebalan tubuh Manfaat kelima Yaitu untuk menjaga kesehatan mata Jika Anda bermasalah dengan penglihatan mata Sebaiknya mengkonsumsi bunga turi Pasalnya Bunga turi Kaya akan vitamin A Untuk menjaga kesehatan mata Tak hanya itu Kandungan ini juga berfungsi efektif Untuk menjaga kesehatan kulit Dan mencegah timbulnya jerawat Manfaat ke enam Yaitu untuk membantu kesehatan janin Bunga turi Memiliki kandungan folat Yang berperan penting Untuk menjaga kesehatan janin dan ibu hamil Manfaat ke tujuh Untuk memperlancar asih Jadi ekstrak bunga turi Berfungsi efektif Dalam memperlancar asih Biasanya Ibu hamil Mengolah bunga turi Menjadi beragam Aneka menu makanan Seperti lalapan Tumisan Dan pecah Manfaat yang ke delapan Yaitu untuk mempercepat Penyembuhan luka Bunga turi Memiliki kandungan etanol Yang berperan penting Untuk mempercepat Penyembuhan luka Seperti memar Luka bakar Dan bengkak Manfaat yang ke sembilan Yaitu untuk Mengobati keputihan Bunga turi Dapat membantu Mengobati keputihan Yang sangat mengganggu Dan meresahkan Caranya Dengan merebus Bunga turi Dan mencampurkannya Dengan perasan kunyit Itulah beberapa Manfaat dan Khasiat Dari Bunga turi Untuk mengolah Bunga turi Menjadi sebuah Masakan Sebaiknya Bagian putih Dan serbuk sari Pada bunga turi Dibuang terlebih Dahulu Agar Bunga turi Yang diolah Nanti Tidak terasa Pahit Setelah Semua Bagian putih Dan serbuk sari Dipisahkan Dari Kelopak Bunga turinya Cuci bersih Bunga turi Lalu Ditiriskan Dan Bunga turi Siap Untuk Dimasak Di video ini Bunga turi Akan Dimasak Menjadi Sayur Tumis Bunga turi Cara Memasaknya Rebus air Sampai Mendidih Lalu Masukkan Bunga turi Yang telah Ditiriskan Tadi Lalu Rebus Hingga Bunga turi Masak Lalu Saring Bunga turi Dan Tiriskan Langkah selanjutnya Adalah Tumis Bawang putih Secukupnya Bawang merah Secukupnya Dan cabai merah Secukupnya Yang telah Dirajang Atau Diiris Tipis-tipis Terlebih dahulu Setelah Bumbu Sudah Beraroma Harum Masukkan Air Secukupnya Lalu Masukkan Garam Secukupnya Masukkan juga Gula Secukupnya Lalu Diaduk Masukkan Rebusan Bunga turi Lalu Dimasak Hingga Matang Merata Setelah Matang Merata Jangan lupa Cek rasa Lalu Matikan Kompornya Jangan lupa Tumisan Bunga turi Sudah Jadi Dan Siap Dimakan Dengan Nasi Angat Selamat Mencoba Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh